Intro Sebuah video penganiayaan yang menimpa seorang petugas SPBU beredar di media sosial Di dalam video yang beredar nampak petugas SPBU sedang melayani pelanggan Tiba-tiba seorang berambut cepat dan berbaju pink yang diduga sedang mengantri menghampiri petugas SPBU tersebut dan langsung memukul petugas pada bagian kepala Kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali Pelaku kembali melakukan perbuatannya dengan memukul bagian kanan wajah korban Tak sampai di situ, rekan pelaku yang tadinya menunggu di atas motor ikut turun dan melayangkan tendangan kepada korban hingga korban jatuh tersungkur Video tersebut diunggah melalui akun Instagram at Info Jawa Barat Korban Adi Rodiansyah, petugas SPBU yang saat itu sedang bertugas mendapatkan penganiayaan dua orang yang menggunakan motor Diduga aksi tersebut dikarenakan dua orang tersebut tak kunjung diisi bensin karena mengantri di tempat pengisian bensin tanpa petugas SPBU Aksi tersebut rekam CCTV SPBU yang memperlihatkan aksi sok jago hingga dalam video tersebut petugas SPBU tersungkur Tulis akun tersebut dalam keterangannya Video tersebut segera dibanjiri komentar netizen yang mengecam tindakan dua lelaki yang menganiaya petugas SPBU tersebut matanya itu Tuh cincin lainnya aja Bukannya ngomong ya pasti itu ini yang biru turun Tuh cincin lainnya Astagfirullahaladzim Tuh cincin lainnya Mbak Bapak 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 berkata Si goblok banget Tuh belakang mobilnya plat motornya berapa